Taukah kamu, jika pohon bambu adalah satu-satunya pohon yang pertumbuhannya sangat cepat, bahkan dapat kamu amati dengan mata telanjang. Dalam satu hari, bambu yang tumbuh dari rebung seperti ini dapat tumbuh mencapai 50 cm dalam sehari. Selain itu, berbekal pengatuan modern dan sentuhan teknologi memungkinkan tanaman seperti bambu yang memiliki peran dan manfaat yang tinggi di kehidupan manusia, dapat dibudidayakan dengan cara yang lebih cepat dan produktif di lahan-lahan terjal seperti pegunungan. Sejak dulu, pohon bambu sudah digunakan dalam banyak jenis peralatan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat tembok anyam, tempat minum, hingga membuat penyangga rumah. Namun kini, bambu lebih sering digunakan untuk kerajinan, peralatan bangunan maupun peralatan makan. Di beberapa daerah, bambu hanya ditanam di pinggir lahan untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dan masih sangat langka petani yang mau membudidayakan bambu di lahan khusus dengan jumlah yang besar. Sehingga kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana perkebunan bambu modern di negara-negara maju di Asia. Sebelum kita melihat aktivitas perkebunan bambu, mari kita mengenal bambu lebih dekat dan juga melihat bagaimana cara mengembang biakan pohon bambu. Walau lebih dikenal dengan nama pohon bambu, namun sebenarnya, dilihat dari spesiesnya, bambu tergolong ke dalam kategori rumput raksa-ksalo. Bambu diklasifikasikan ke lebih dari 10 genus dan ada 1450 spesies. Spesies bambu ditemukan di berbagai lokasi iklim, mulai dari iklim dingin pegunungan hingga daerah tropis yang panas. Lalu, bagaimana pohon bambu dikembang biakan di pertanian modern? Terdapat 5 cara bagaimana bambu umumnya diperbanyak atau dikembang biakan. Yang pertama adalah dengan menyemai bibit atau biji dari bambu. Mungkin sebagian dari kalian ini adalah hal yang baru. Bahwa pohon bambu dapat berbunga dan menghasilkan biji-bijian yang dapat kamu semai untuk menanamnya di tempat lain. Hal tersebut wajar karena bambu butuh waktu yang lama hingga ia dapat berbunga. Umumnya, bambu yang sudah cukup tua dan belum berbunga, sudah terlebih dahulu dipotong dan dimanfaatkan oleh manusia. Membuat orang jarang menemukan bambu yang berbunga. Jika bambu sudah menghasilkan biji seperti ini, sangat mudah untuk mengembangkannya. Kalian cukup menyemai dengan membuat bedengan yang dangkal dan sebarkanlah benih di atas tanah yang gembur. Kemudian tunggulah beberapa minggu. Cara yang kedua adalah memilih pohon bambu yang memiliki cabang. Teknik ini mirip dengan mencangkok, di mana kita akan memisahkan anak cabang bambu, namun tidak sampai putus. Kemudian membungkusnya dengan media tanam seperti tanah dan pupuk. Selanjutnya, diamkan beberapa minggu hingga tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, kita dapat menisahkannya dari indukan dan menanamnya di polybag. Cara yang ketiga adalah metode percabangan pohon. Pada teknik ini, kita akan mencari batang pohon bambu yang memiliki cabang di setiap ruas. Kemudian memotongnya. Di setiap tengah ruas dilubangi untuk menampung air. Selanjutnya ditimbun dan disiram seperti ini. Cara yang keempat adalah menggali akar dari rumpun bambu. Teknik ini adalah teknik yang paling umum digunakan di masyarakat kita. Di mana kita akan memilih akar pohon induk yang paling bagus, kemudian masukkan ke polybag atau langsung di lahan yang akan ditanam. Dalam beberapa minggu, tunas baru akan muncul dari samping batang pohon induk. Kemudian cara yang terakhir adalah metode kultur jaringan. Metode ini mungkin hanya dapat dilakukan di pertanian modern untuk mendapatkan bibit paling unggul dari spesies induknya. Metode ini dilakukan dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik. Sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Dari kelima metode tersebut, semuanya harus melewati perawatan antara 1 hingga 2 tahun sebelum akhirnya ditanam di lahan pertanian. Kembali ke perkebunan pohon bambu dengan melihat sifat bambu yang dapat tumbuh hampir di semua tempat dan juga manfaat pohon bambu sebagai daerah resapan air dan penahan erosi membuat perkebunan pohon bambu biasanya memanfaatkan daerah-daerah lerengan gunung sebagai lahan utamanya. Sehingga perkebunan bambu dapat memanfaatkan lahan-lahan sisa. Di alam liar, pohon bambu tumbuh subur dan tua setelah berumur 4 tahun. Namun di bawah perawatan manusia dan pemupukan, membuat usia panen pohon bambu akan lebih cepat. Selain itu, pohon ini juga dikenal sebagai pohon dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Rebung yang tumbuh dari tanah seperti ini bisa tumbuh hingga 60 cm sehari. Dengan bantuan lahan pinggir pegunungan yang luas, dijadikan hutan bambu seperti ini memungkinkan perusahaan dapat memanen pohon bambu setiap hari. Pemanenan dilakukan ditandai dengan para inspektor yang mengukur diameter batang bambu, kemudian menandai bambu-bambu yang siap panen dengan pita merah. Selanjutnya, para pekerja menabang pohon bambu baik menggunakan golok maupun chinesow. Kemudian, untuk pengangkutan batang pohon bambu hasil panen dapat dilakukan dengan traktor seperti ini atau menggunakan kuda untuk daerah yang tidak memungkinkan traktor melewatinya. Selanjutnya, batang pohon bambu dikumpulkan di tempat penyimpanan. Yang selanjutnya akan melalui proses perendaman untuk meningkatkan umur usia pakai bambu. Sehingga, batang pohon bambu tahan terhadap pelapukan dan serangan hama. Dan akhirnya, bambu-bambu ini akan didistribusikan ke setiap konsumen yang membutuhkannya untuk dibuat menjadi bahan jadi yang kita gunakan sehari-hari.